Kali ini kita akan membahas yaitu tentang ilmu khusus, cara mengisi ilmu gaib pada tasbih yang biasanya itu disebut dengan tasbih karomah Cara ini sangat mudah sekali pemirsa, tanpa puasa dan tirakat yang berat Jarang sekali orang-orang tahu tata cara mengisi seperti ini Untuk itu, simak sampai selesai A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tusabbihu lahus sama wa tusabu wal ardu wa manfihin Wa immiu syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakilla tafuhuna tasbihahum Innahu kana haliman khufuro Langit pitulan bumi pitudalah sa'isini kabeh podo moho suceake marang panjenengane Allah Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun Selamat datang, selamat berjumpa kembali Para pemirsa sekalian, para subscriber, viewer, channel spiritual 2 Satu investigasi supranatural tanpa batas dimanapun Anda berada Semoga sehat-sehat selalu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang cara mengisi tasbih karomah Istilah karomah itu sebenarnya adalah miliknya para waliullah Yaitu sebuah keistimewaan yang diberikan Allah sebagai tanda kewalian seseorang Contohnya mungkin seperti terbang di udara Kemudian berjalan di atas air Terus mengetahui isi hati orang lain dan lain sebagainya Menurut aslinya Karomah ini memang tidak bisa dibelajari Hal ini memang anugerah khusus untuk para wali Allah Akan tetapi wali Allah tersebut Tidak serta-merta langsung menjadi wali Allah itu tidak Harus melalui gemblengan ilmu Gemblengan ilmu kerohanian tingkat tinggi Seperti mungkin kanjeng sunan kali jaga itu bertapa di pinggir kali Kemudian menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu tujuh hari dan lain sebagainya Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman Istilah karomah ini menjadi bergeser maknanya Yaitu menjadi istilah sebuah kekuatan gaib yang dipelajari Berdasarkan ayat-ayat atau asma-asma tertentu Yang biasa hal ini disebut dengan istilah karomah Ayat atau karomah dari asma Istilah-istilah ini sebenarnya dipakai oleh para ulama kita Para kiai-kiai kita sejak dulu pemirsa Jadi kita tidak usah memperdebatkan tentang istilah karomah ini Sebagai contoh pengalaman saya dulu Ketika mendapat ijazah sebuah asma pencak silat Oleh guru yang mengijazahkan Itu juga memakai istilah jurus karomah atau pencak karomah Nah guru tersebut itu seorang kiai besar Mempunyai pondok Bahkan anaknya atau putranya itu merupakan salah satu orang penting di PBNU Terus kemudian sebagai contoh lagi yaitu ilmu hikmah Ilmu hikmah itu aslinya itu adalah ilmu nasihat Nasihat kebijaksanaan Tetapi para ulama juga mengistilahkan yaitu Ilmu hikmah dengan ilmu-ilmu gaib Ilmu-ilmu supranatural Ilmu-ilmu tenaga dalam Ilmu hodam dan lain sebagainya Nah seperti yang akan kita bahas kali ini Yaitu tentang tasbih Tasbih ini sendiri sebenarnya bukan nama benda pemirsa Tetapi sebenarnya ini adalah nama bacaan Yaitu bacaan tasbih Seperti bacaan basmalah, hamdalah, hawkalah, dan lain sebagainya Tetapi seiring berjalannya waktu Dijadikan nama ini adalah nama benda ya Seperti ini ya Seperti ini Ini dijadikan nama Namanya menjadi tasbih Seperti itu Kalau aslinya ini Namanya itu bukan tasbih Tapi mungkin bisa Alat hitung Atau mungkin bisa dinamakan Kalung ya Seperti itu Atau mungkin Biasa disebut apa itu dalam Agama Hindu itu ada Seperti ini sebutannya Saya lupa itu apa Tetapi Ya lebih gampangnya Kita sebut ini adalah Tasbih Karena untuk Berpikir Seperti itu Nah sekali lagi Tentang istilah-istilah ini Kita tidak usah memperdebatkan Ya Yang penting kita tahu hakikatnya Contohnya ini tasbih Ya ini untuk Berpikir membaca tasbih Atau mungkin karoma Itu adalah sesuatu hal Gaib Yang datangnya Dari Allah Karena kita Berdoa Berwiri Seperti itu Kemudian kita kembali ke Poin pembahasan kita kali ini Yaitu tentang Tata cara Mengisi tasbih Agar mempunyai energi Atau mempunyai karoma Atau mempunyai Kekuatan Sebelum ke Tata cara mengisinya Kita harus memilih dulu Bahan-bahannya ya Bahan dari tasbih tersebut Usahakan itu Pilihlah tasbih Yang terbuat dari Kayu ya Kayu apapun itu Yang dirasa mungkin Menurut Anda baik Silahkan dipakai Jangan Memakai Tasbih yang berbahan Dari Plastik ya Atau mungkin dari Besi Menurut kami pribadi Tasbih yang Terbuat dari Kayu Itu kekuatan Atau energinya Itu lebih bagus Dan lebih Seimbang ya Sebagai contoh Seperti ini Saya mempunyai Dua tasbih Yang selalu saya pakai Ini ya Ini Yang ini Adalah Oh yang ini Yang ini adalah Tasbih pertama saya Ini terbuat dari Kayu secang ya Kayu secang ini Kalau dimasukkan ke dalam air Itu bisa berwarna merah airnya Seperti itu Atau orang sering sebut Tasbih Merah delima ya Ini karena kayunya Memang Dari alam Itu memang bisa seperti itu Dan bisa untuk Pengobatan Airnya diminum Itu bisa untuk Obat Seperti itu Kemudian yang kedua Ini adalah Kayu Setigi ya Kayu setigi Ini saya dapatkan Ketika pada waktu itu Saya Sedang Mencari sebuah Kitab ya Di Area Surakarta Terus Secara tidak sengaja Saya melihat Tasbih Orang yang jual Tasbih setigi Seperti ini Kemudian Saya tertarik Lalu saya beli Terus ini juga Ini juga seperti itu Jadi ini tidak narik Secara goib Tidak Ini beli Dari pengrajin Ini dulu dari Daerah Demak Kalau gak salah itu Daerah Demak Ketika Pas Ziarah Bersama Jamaah-jamaah Itu saya tertarik Kok Ada tasbih Seperti ini Terus kemudian Saya ditawari oleh Penjualnya Ini mas Tasbih yang bagus Seperti ini Yang dicari Akhirnya Ini saya beli Ini sudah Kedua tasbih ini Sudah bertahun-tahun Ada di tangan saya Dan saya gunakan Untuk Berbagai keperluan Keperluan Berdikir Dan keperluan-keperluan Supranatural Nah tasbih ini Dulu Ketika saya beli Terus kemudian Setelah itu Saya tirakati Ini dipuasai Dipuasai 7 hari Terus ini juga 7 hari Jadi 14 hari Dari dua tasbih ini Sebanyak 14 hari Berpuasa Untuk kali ini Kami pilihkan Cara mengisi Tasbih yang Paling mudah Pemirsa Tidak perlu Berpuasa Seperti saya tadi Tirakan Kalau satu tasbih itu 7 hari Kemudian Kalau dua tasbih Harus 14 hari Tidak usah berpuasa Seperti itu Tapi Ada Cara alternatif Yang sangat mudah Sekali Yang mungkin Cara ini Itu Orang lain itu Tidak banyak orang Tau ya Pemirsa Mungkin Karena kurang paham Atau apa Tapi memang Banyak sekali orang Yang belum tahu Cara ini Sebenarnya Para ustad Para guru-guru kita Para kiai Itu secara Tidak langsung Telah mengingatkan Atau telah mengajari Amalan Yang akan kita bahas Ini nanti Tapi ya Kadang Ada yang Di antara kita Mungkin Tidak bisa Merenunginya Atau mungkin Enggan Mengamalkannya Jadi kita Tidak tahu ya Tidak tahu Dari rahasia-rahasia Ligir tersebut Nah untuk Kali ini Kita akan Coba Membongkar Bagaimana Cara mengisi Tasbih Yang sangat Mudah sekali Untuk Lebih jelasnya Silahkan Simak sebagai berikut Yang pertama Adalah Siapkan Tasbih Yang ingin Diisi ya Mungkin bisa Satu Satu Tasbih Atau Dua Atau Berapa Silahkan Tetapi Kami sarankan Itu Satu Tasbih Terlebih dahulu Saja Cari Dengan Bahan Kayu Mungkin Seperti Saya tadi Setigi Secang Atau Mungkin Kayu Kaukah Kalau Kayu Kaukah Itu Harganya Memang Agak Mahal Sedikit Mungkin Di atas Rp100.000 Tapi Kalau Setigi Dan Secang Ini Di bawah Rp100.000 Sudah dapat Atau Mungkin Bisa Kayu Cendana Dan lain Sebagainya Masih Banyak Kayu Kayu Yang Biasanya Para Pengkacin Tasbih Ini Menggunakan Bahan Kayu Tersebut Kemudian Yang Kedua Hafalkan Dulu Asmaknya Adapun Asmaknya Adalah Sebagai Berikut Subhanallah Dibaca 33 Kali Alhamdulillah Dibaca 33 Kali Allahu Akbar Dibaca 33 Kali Kabir Alhamdulillah Kasira Wasubhanallah Bukrataw Asila La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayum Itu Wahu Alakul Dibaca Satu Kali Kemudian Yang Ketiga Cara Mengisinya Sangat Mudah Intinya Setiap Sholat 5 Waktu Silahkan Tasbih Tadi Yang sudah Disiapkan Dibawa Dan Setelah Selesai Sholat Bacalah Asmak Asmak Tadi Secara Urut Biasanya Setelah Sholat Ada Istighfar Dulu Sebelum Itu Itu Nggak Apa Pokoknya Disertai Dengan Dikir Apapun Itu Bisa Tapi Asmak Tadi Harus Dimasukkan Kedalam Dikir Itu Nah Jadi Intinya Orang Yang mengisi Tasbih Ini Harus Melakukan Sholat 5 Waktu Karena Memang Amalannya Itu Diharuskan Setelah Sholat 5 Waktu Terus Kemudian Niatnya Itu Jangan Niat Untuk Mengisi Tasbih Tapi Niatnya Adalah Kita Berdikir Kepada Allah Dengan Hati Yang Ikhlas Dengan Hati Yang Ridha Insya Allah Otomatis Nanti Tasbihnya Akan Berisi Sendiri Begitu Pemirsa Kemudian Yang Keempat Lakukan Ritual Minimal 21 Hari Atau Bisa 41 Hari Atau Mungkin Lebih Berturut Tanpa Putus Nah Setelah Selesai 21 41 Hari Atau Lebih Insya Allah Tasbih Tersebut Sudah Terisi Energi Dikir Bukan Energi Dari Jin Jadi Tidak Berisi Makhluk Sebangsa Jin Tapi Memang Itu Energi Dari Zikrullah Kemudian Yang Kelima Untuk Perawatannya Yaitu Silahkan Tasbih Tadi Sering Digunakan Zikir Setelah Sholat Lima Waktu Dengan Membaca Asma Asma Tadi Jadi Istilahnya Kita Kemana Mana Harus Membawa Tasbih Tadi Dan Setelah Sholat Lima Waktu Kita Harus Bertikir Menggunakan Tasbih Tadi Selain Itu Silahkan Beli Minyak Non Sikr Di Tuku Tuku Minyak Itu Banyak Harganya Kisaran Mungkin 20-30 Itu Seperti Ini Nah Itu Silahkan Minyak Ini Dioleskan Di Tasbih Tersebut Cara Perawatannya Seperti Kemudian Yang Kenam Cara Pengguna Nah Untuk Pengguna Itu Silahkan Baca Asma Kuncinya Asma Kuncinya Adalah Sebagai Berikut Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Illallahu Wallahu Akbar Wala Hawla Wallahu Wada Illa Billah Aliyyil Adim Nah Baca Asma Kuncinya Sebanyak 3 7 Atau 21 Atau Berapapun Sesuai Keperluan Yang Anda Inginkan Kemudian Selain Itu Boleh Ditambah Dengan Amalan Amalan Lain Misalnya Amalan Solawat Asma Luhusna Atau Asma Asma Yang Lain Yang Dimiliki Atau Yang Dirutinkan Insyaallah Asma Asma Atau Doa Doa Yang Dimiritkan Dengan Tasbih Tersebut Akan Mempunyai Kekuatan Gaib Yang Berlipat Ganda Atau Atau Boleh Boleh Selain Membaca Asma Kuncinya Saja Kemudian Diniatkan Untuk Apa Keperluannya Mungkin Untuk Pengobatan Atau Mungkin Untuk Terapi Apa Atau Untuk Menetralisir Apa Nah Terserah Tergantung Niatnya Nah Mengenai Asma Kunci Ini Ada Sedikit Sejarah Sejarah Tentang Asma Ini Dari Para Ahli Hikmah Adapun Sejarahnya Seperti Ini Dulu Ketika Beliau Nabi Muhammad Isra Mirad Menyaksikan Sebuah Lautan Dimana Lautan Itu Sangat Luas Sekali Sehingga Nabi Muhammad Terheran Heran Nah Di tebing Lautan Itu Ada Sesosok Malaikat Yang Menyerupai Burung Nah Burung Malaikat Itu Sangat Kunik Yaitu Mempunyai 70.000 Sayap Kemirsa Kita Tidak Bisa Bayangin Memang Allah Itu Maha Menguasai Sesuatu Maha Kuasa Jadi Tidak Mustahil Allah Menciptakan Seperti Ini Kemudian Ketika Seseorang Itu Membaca Subhanallah Bergeraklah Si Malaikat Burung Tadi Dari Tempatnya Dan Ketika Seseorang Itu Membaca Alhamdulillah Maka Malaikat Burung Tersebut Membentangkan Sayapnya Yang Berjumlah 70.000 Tadi Dan Ketika Seseorang Membaca Wala Ilaha Illallahu Malaikat Tersebut Terus Kemudian Terbang Terbang Dengan 70.000 Sayap Dan Ketika Seseorang Membaca Wallahu Akbar Malaikat Tersebut Terjun Kedalam Air Yang Ada Di Lautan Tersebut Lautan Yang Ajaib Tersebut Dan Ketika Seseorang Membaca Wala Hawlawalaku Wata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Maka Malaikat Tersebut Keluar Dari Air Laut Itu Sambil Menggoyang Sayap Yang Berjumlah 70.000 Kemudian Menetes Tiap Sayap Itu 70.000 Tetesan Air Tiap Tetes Air Ini Allah Menjadikan Malaikat Yang Membaca Tasbih Dan Tahlil Nah Kesemuanya Malaikat Tersebut Memohonkan Ampun Bagi Orang Yang Membaca Kalimah Kunci Tersebut Pada Hari Yaman Nah Itulah Sangat Agung Sekali Pemirsa Jadi Secara Otomatis Kalimah Kalimah Dikir Itu Memang Berhodam Malaikat Jadi Ada Malaikat Yang Berperan Serta Dalam Asmat Kunci Tersebut Dan Itu Tidak Main Pemirsa Sayap 70.000 Kemudian Dari Tiap Tetesnya Itu Ada 70.000 Malaikat Kita Tidak Bisa Membayangkan Sangat Agung Sekali Selain Itu Masih Banyak Fadillah Fadillah Dari Asma Kunci Tadi Yang Nanti Pemirsa Bisa Cari Mungkin Di Buku Buku Dikir Buku Agama Islam Atau Mungkin Di Kitab Hadis Itu Banyak Dijelaskan Tentang Tahlil Takbir Dan Tasbih Seperti Itu Nah Itulah Cara Mengisi Atau Mengasma Tasbih Sehingga Tasbih Itu Bisa Disebut Dengan Istilah Kalau Paranormal Itu Atau Spiritualis Itu Sering Menyebut Dengan Tasbih Karomah Atau Mungkin Tasbih Mujarobat Atau Tasbih Sabu Jagad Dan Sebagainya Masalah Penamaan Tasbih Tersebut Silahkan Dinamai Sendiri Apapun Itu Silahkan Dinamai Dinamai Yang Baik-baik Seperti Itu Nah Mungkin Cukup Itu Pemirsa Semoga Bermanfaat Bagi Pemirsa Sekalian Bagi Siapapun Yang Ingin Mengamalkan Silahkan Kalau Enggak Paham Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Di Bawah Kalau Memang Privasi Nanti Bisa Hubungi Via WA Nomornya Juga Sudah Tercantum Di Deskripsi Di Bawah Nah Mari Kita Tutup Semoga Berkah Bagi Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Spirit Tuhan